Memang ulama berbeda pendapat terkait tentang masalah, apakah boleh kita meminta dibanjangkan umurnya oleh Allah SWT? Khilaf memang diantara para ulama, dan sumber khilafnya adalah sabda Rasul SAW Barang siapa yang ingin diluaskan rizkinya dan dipanjangkan umurnya, maka hendaklah dia menyambung tali silaturahim Nah ini jadi pokok perdebatannya disini, apakah ditambahkan umurnya ini dibawa kepada makna yang sebenarnya atau maknanya adalah makna kiasan? Sebagian ulama membawa makna ini sebagai makna kiasan, sehingga yang namanya ajal, yang namanya umur itu sudah ditentukan oleh Allah SWT Tidak akan kemudian bisa ditunda-tunda, tidak bisa juga dipercepat, semuanya sudah digariskan oleh Allah SWT Tapi sebagian ulama yang lain mengatakan bahwasannya, makna dari hadis ini dibawa kepada makna yang sebenarnya Karena takdir Allah itu bermacam-macam, ada takdir-takdir yang kemudian sudah ditetapkan oleh Allah yang tidak bisa untuk berubah Tapi ada juga bagian dari takdir-takdir yang bisa dirumbah oleh Allah SWT Yang bisa dirumbah oleh siapa? oleh Allah SWT Di antara dalilnya adalah apa? Nabi SAW bersabda Tidak ada yang bisa merubah takdir kecuali apa? Dua Dan Allah SWT berfirman Kurang lebih seperti itu ayatnya, jangan lupa Dan Allah SWT maha segala-galanya untuk menetapkan sesuatu dan menghapuskan sesuatu Sesuatu yang sudah menjadi ketetapannya untuk kemudian beliau hapuskan Sesuai dengan apa yang menjadi kehendak dari siapa? Kehendak dari Allah SWT Sehingga kalau yang tadi membawa makna dipanjangkan umur kepada makna yang kiasan berarti Tidak perlu kita berdoa kepada Allah minta dipanjangin umurnya Tapi kalau yang mengatakan dibawa kepada makna yang hakiki boleh Kita meminta kepada Allah untuk dipanjangkan umur Tapi jangan berhenti disitu Kalau dipanjangkan umurnya saja Panjang umur dalam hal apa? Karena bisa jadi orang panjangkan umurnya Tapi bukan ibadahnya yang nambah Tapi maksiatnya Tapi dikatakan ditambahkan umurnya dalam melakukan apa? Dalam melakukan ketatan dan ibadah kepada Allah SWT Apakah kemudian umur ini adalah merupakan bagian takdir Allah SWT yang bisa dirubah atau tidak Itu khilaf diantara para ulama Namun yang jelas bahwasannya Berapapun umur yang Allah berikan kepada kita Mau panjang atau pendek Kita berdoa kepada Allah SWT agar Allah memberkahi umur kita Dan agar kemudian umur yang Allah berikan kepada kita Ini bisa kita lakukan dalam melakukan ketatan kepada Allah SWT Dan ketika kemudian kita meninggal Meninggal dalam keadaan husnul khatima Dan belum tentu ketika Allah memberikan panjang umur kepada seseorang Itu adalah merupakan apa? Bentuk anugerah Allah kepada orang tersebut Adalah bentuk Allah memuliakan orang tersebut Belum tentu Karena ada orang-orang yang Allah SWT tangguhkan ajal mereka Panjangkan umur mereka Bukan karena kemuliaan dari Allah kepada mereka Bukan Agar kemudian mereka semakin jauh kepada Allah Agar kemudian mereka semakin Menambah maksiat dan dosanya kepada Allah Sehingga mudah bagi Allah Untuk mencampakkan dan mengazapnya Di dalam neraka Allah SWT berfirman Janganlah sekali-kali Orang-orang kafir menyangka bahwasannya Ketika kami menangguhkan ajal sebagian diantara mereka Itu adalah kebaikan bagi mereka Akan tetapi kami tangguhkan ajal mereka Agar kemudian semakin banyak dan bertambahlah Maksiat dan dosa yang dia lakukan kepada Allah SWT Banyak kan doa yang diajarkan oleh Nabi itu luar biasa sekali Kalau kita mau doa minta sama Allah Maka biasakan kita berdoa dengan doa yang diajarkan oleh siapa? Oleh Rasul SAW Karena doa Nabi itu adalah doa yang ringkas Tapi padat isinya Nabi SAW mengajarkan kita sebuah doa Allahumma aslih li dinil ladih wa ismatu amri Wa aslih li akhiratillati fiha ma'ali Wa aslih li dunia yallati fiha ma'ashi Nah ini setelahnya ini jadi saksinya Yang jadi dalilnya Waj'alil hayata ziyadatan li fi kulli khair Waj'alil mawta rohatan li min kulli syar Ya Allah Jadikanlah kesempatan hidup Kesempatan umur yang engkau berikan kepada aku Ini adalah kesempatan bagiku untuk apa? Untuk menambah kebaikan Untuk menambah keta Ketaatan Waj'alil mawta rohatan li min kulli syar Dan kalau kemudian engkau mewafatkan aku Maka jadikan kematianku ini Sebagai akhir daripada diriku Untuk melakukan perbuatan dosa Dan maksiat kepada Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Jadi itu ya Ini doa yang bisa kita apa? Kita panjatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Semoga kehidupan yang Allah berikan kepada kita Kesempatan untuk apa? Berbuat kebaikan Sedangkan kematian adalah merupakan apa? Untuk menyetop diri kita dari melakukan maksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala Bantu yuk operasional rumah da'wah al-hujah Dan terselenggaranya kajian serta da'wah al-hujah Dengan menjadi donator tetap setiap bulan berinfak 30 ribu rupiah Dengan infaknya setiap bulan 30 ribu rupiah Insya Allah akan membantu da'wah al-hujah Dan jadikan ini amalan yang istiqomah Yang dilakukan terus menerus atau kontinu Allah mencintai amalan yang istiqomah walaupun sedikit Terus istiqomah setiap bulan Jangan berhenti Karena Allah mencintai hambanya yang istiqomah Dan insya Allah ini akan menjadi amal soleh jariah Dengan menyebarnya ilmu yang bermanfaat Yuk salurkan amalan istiqomahnya setiap tanggal 3 setiap bulannya Melalui Bank Sentral Asia Dengan nomor rekening 2766015554 Atas nama Deddy Harveni Dan Mandiri Syariah Dengan nomor rekening 7102286299 Atas nama Deddy Harveni Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati